Kepolsek Muntok Ibtu Kristo Nender dalam jumpa pers mengungkapkan, pelaku yang sudah ditetapkan tersangka merupakan remaja berumur 19 tahun, warga kampung Air Samak Muntok, Bangka Barat. RD alias Rendi ditangkap lantaran telah melakukan tindak pidana pencurian di salah satu rumah warga di Telurahan Tanjung, Bangka Barat. Dalam melakukan aksinya, tersangka seorang diri ketika malam hari saat pemilik rumah sedang tidak berada di tempat. Dengan cara mencongkel pintu belakang rumah menggunakan peralatan yang sudah dipersiapkan. Tersangka lalu mengambil sejumlah barang rumah tangga yang kemudian dibawa ke kontrakannya menggunakan kendaraan. Tidak cukup satu kali, tersangka berulang kali hingga dua kali dalam satu malam menguras seisi rumah milik warga. Ada pun barang-barang yang telah dicuri tersangka berupa satu unit gingset mesin listrik, laptop, perangkat elektronik DVD lengkap dengan spekernya dan sejumlah tabung gas 3 kg, serta beberapa bungkus rokok. Namun belum sempat terjual, tersangka keburu ditangkap polisi. Semua barang-barang korban sebanyak dua kali. Dua kali, jadi diambil dulu, balik lagi, terus diambil lagi. Dalam waktu yang bersamaan? Dalam waktu yang bersamaan. Malam siang? Malam. Jam? Sekitar pukul 11.232.400. Ini satu rumah? Satu rumah. Dengan cara bagaimana dia? Dia mencokel titik belakang menggunakan kawat. Tersangka yang sudah mendekam di sel tahanan Mapolsek Muntok di jerat pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan curat dengan ancaman pidana tujuh tahun penjara. Dari Muntok, Bangka Barat, Hamdhani mewartakan. Dari Muntok, Bangka Barat, Hamdhani mewartakan.